ok, hari ini saya akan membahas magisk manager yang sedikit aneh magisk manager ini adalah versi mood dan punya 2 fitur sekaligus penasaran kan? ya iyalah arwah saja penasaran masa kalian tidak? yuk kita unggas oke bun, seperti biasa baik lagi sama gue bang ojan supermin tukang sapi gelonggongan bun selamat datang di channel mungil dan imut ini ya semoga aja kalian semua yang nonton video ini itu dimudahkan rezekinya selalu diberikan kesehatan dan dipermudah urusannya, amin oke bun, video hari ini bawa ojan pengen review atau pengen ngebahas sebuah aplikasi magisk manager tapi yang versi mood atau unofficial nah aplikasi ini bawa ojan dapat dari salah satu tetangga kita tapi ya tenang aja bun, mereka itu gak comel dan ya terbilang asik lah nah kita sering melihat bahkan kita tahu ya kalau misalkan magisk manager itu cuma ada 2 jenis yaitu magisk manager sama satu lagi adalah magisk generi tapi yang ini namanya adalah magisk mood sebenarnya itu hal aneh sih kalau misalkan buat kita ini sebagai pengguna magisk manager nah ya belum tahu apa itu magisk jadi magisk itu adalah root dan root itu adalah magisk jadi ya kebalikan-kebalikannya nah fiturnya ada di dalam aplikasi magisk mood ini ada 2 bun apa aja fiturnya? oke, untuk fitur yang pertama adalah magisk mood ini punya fitur yang bernama gigis ya itu udah hal yang biasa ya kalau misalkan di magisk manager versi 24 ke atas nah untuk fitur yang keduanya adalah magisk height nah loh, pada bingung kan? kenapa ada 2 fitur yang saling berlawanan tapi ada di dalam 1 aplikasi oke, kalian pasti gak sabar kan? kenapa 2 fitur ini dijadikan 1 aplikasi nah dari info yang bawa jalan dapat dari Jimbo B di murah tengah katanya si aplikasi magisk mood ini dibuat jadi biar kita pengguna magisk manager atau pengguna hp yang sudah di root itu bisa menggunakan fitur root dan bisa juga memasang atau menjalankan aplikasi yang melarang hp nya untuk di root ya contohnya adalah mobile banking dan beberapa game yang melarang penggunanya untuk melakukan root ya contohnya adalah game babaji sama babaji NS atau nusai oke bun, gak usah banyak argumen mendingan langsung aja kita review nah disini chigisnya sudah bawa jalan pasang ini cara pasangnya sama aja seperti kita memasang magisk manager bun jadi magisk itu adalah root sedangkan chigis itu adalah magisk in chigot nah sedangkan chigis adalah biincih in chigot ya kayak gitu lah oke langsung aja kita buka jadi disini tulisannya chigis ya bun bukan chigis ataupun bukan magisk nah untuk tampilannya sama aja dan untuk icon yang dibawahnya juga ini masih sama ada branda, ada super user, terus ada log, dan ada modul dan untuk repo magisk disini hampir sama seperti magisk manager versi 24 ke atas yaitu repo magisk itu gak ada bun oke kita pergi lagi ke home disini untuk versinya yaitu 24.1 jadi ini hampir sama sih seperti magisk manager versi 24.1 cuma ada beberapa fitur yang ditambahkan yaitu magisk height nah kalau misalkan bang ojan masuk ke setelan disini ada chigis dibawahnya ada enforce dan nilis kemudian ada konfigur dan nilis nah untuk fitur yang di bawahnya lagi disini ada magisk height terus dibawahnya ada konfigur height less dan yang bawahnya ada host system less jadi untuk magisk manager yang versi sekarang atau yang versi mode itu ada 2 fitur yang magisk height itu yang harusnya ada di magisk manager versi 23 ya sedangkan jgis itu ada di magisk manager versi 24 nah ini ada beberapa pengguna yang komplain ataupun yang merasa risih gitu kalau misalkan pakai magisk manager versi 24 bang ini kok pemeriksaan safety net nya gak ada bang ini kok magisk height nya itu gak ada jadi untuk versi magisk mode yang sekarang ini sama aja seperti kita menggabungkan magisk manager versi 23 sama versi 24 jadi magisk versi 24 sama 23 itu digabungkan dan jadilah magisk mode yaitu chigis atau biasa disebut dengan biinci dan gigot ya sebenernya sih untuk versi yang sekarang ya menurut bang ojan malah lebih enak ya disini ada magisk height terus disini ada pemeriksaan safety net jadi kita gak perlu apa ya gak perlu download aplikasi yang buat cek safety net terus kita gak perlu ribet ribet harus pasang gigis itu di magisk manager versi 24 ataupun kita memasang reru di versi 23 jadi aplikasi ini lebih memudahkan kita untuk menyembunyikan aplikasi yang terdeteksi root oke disini pengesahannya gagal ya biasalah mbak ojan selalu gagal oke sekarang mbak ojan mau coba untuk memasang beberapa modul apakah bisa dipasang di magisk manager eh bukan magisk manager apakah bisa kita pasang di aplikasi chigis ini atau enggak oke kita pergi ke modul kemudian kita pilih install lewat penyimpanan kemudian kita coba untuk memasang reru bun soalnya kan modul magisk yang bernama reru itu harus kita install di magisk manager versi 23 ya kalau misalnya di 24 pasti gagal oke kita cari modul magisk nya kita pergi ke modul kemudian kita cari modul magisk yang bernama reru core mbak ojan udah download belum ya perasaan belum deh oke disini reru core sudah ketemu langsung aja kita pasang kita tunggu prosesnya sampai selesai oke disini bisa dipasang ya untuk modul magisk reru nya kemudian kita coba untuk memasang modul magisk yang bernama gigis bun soalnya gigis itu harus kita install di magisk manager versi 24 ke atas kita pergi ke unduhan kemudian kita cari modul magisk gigis nya bun oke sudah ketemu disini ada modul magisk yang bernama samiko samiko ini tidak akan bisa kita pasang di magisk manager versi 23 nah kita coba untuk dipasang di gigis ini bun kita install aja seperti biasa oke dan berhasil juga bun jadi untuk modul magisk di versi 23 sama modul magisk di versi 24 itu bisa dipasang di magisk manager yang terbaru atau yang versi mode ini yang bernama ncih in gigot tapi apakah modul magisk yang kita pasang itu apakah benar benar berjalan atau enggak kita coba untuk memasang modul magisk yang lain dan bakalan kita tes bun apakah bakalan gana throttling atau enggak mbak ojan mau memasang modul magisk yang bernama thermal mode sebenarnya sih ini hanya buat ngetes aja apakah magisk manager versi mode ini benar benar stabil bisa kita gunakan buat sehari hari jadi no error atau gimana oke jadi sudah sukses ini selanjutnya tinggal kita restart aja nah kita pergi ke home kita coba untuk sembunyikan aplikasi gigis nya apakah berhasil atau enggak bun kita klik aja hide magisk kemudian kita ganti namanya menjadi sayang emak oke kita tekan next disini sedang proses menyembunyikan aplikasi gigis nya prosesnya lumayan agak sedikit lama juga ya apakah ini bakalan nge freeze atau enggak bun oke dan disini untuk aplikasi gigis nya itu berhasil disembunyikan tidak ada error sama sekali terus tidak ada kendala tertutup sendiri atau yang sebagainya kita keluar kemudian kita cek apakah sudah berubah oke disini sudah berubah menjadi sayang emak ya nah tadi kan mbak ojan memasang 3 modul magisk apakah modul itu bakalan berjalan atau enggak langsung aja kita restart hp android nya bon oke disini hp mbak ojan sudah nyala lagi sekarang langsung aja kita cek modul magisk nya terpasang atau tidak nah untuk cek modul magisk terpasang atau enggak kita pergi ke atau buka aplikasi yang bernama route explore nah disini kita harus berada di directory rootbone selanjutnya kita cari aja folder yang bernama data kemudian kita cari folder yang bernama adb kemudian kita klik aja folder yang bernama modulus nah disini ada modul magisk yang bernama thermal mode terus rerukor sama gigis samiko jadi modul magisk ini sudah berhasil terpasang ya bon untuk cek lebih dalamnya kita bisa download aplikasi yang bernama thermal throttling kita download aja seperti biasa oke disini aplikasinya sudah bang ojan download sekarang kita buka aja seperti biasa bang kenapa kok di tes nya menggunakan thermal throttling kenapa tidak menggunakan aplikasi lain soalnya kan bau ojan tadi pasang module magisk yang bernama thermal mode jadi bau ojan tes nya menggunakan aplikasi thermal throttling apakah hp bau ojan akan terkena throttling atau tidak kalau misalkan masih terkena throttling ya berarti module magisk yang bernama thermal mode itu tidak efek sama sekali atau gagal dipasang bon oke langsung aja kita klik start kemudian kita tunggu proses sampai selesai sekitar 1 menit jadi module magisk thermal mode ini benar-benar berhasil dan bisa terpasang jadi untuk kesimpulan bau ojan aplikasi chigis ini bisa menjadi alternatif buat kalian yang tidak mau pindah-pindah magisk manager bon misalkan kalian tidak mau pakai magisk manager versi 24 atau mungkin kalian tidak mau pakai magisk manager versi 23 nah kalian bisa menggunakan magisk manager versi mode ini bon ya meskipun disini kan terbilang baru ya terus versi nya juga unofficial atau tidak resmi tapi aman-aman aja sih bon dipakai disini tidak ada masalah sama sekali tidak ada error disaat menyembunyikan aplikasi magisk manager nya tapi disini bau ojan belum mencoba untuk menyembunyikan aplikasi yang tidak terdeteksi root apakah itu berhasil atau tidak tapi untuk memasang sebuah modul magisk yaitu berhasil nah disini ada tanda merah di bagian riru modul magisk ini tidak bisa berjalan jika jgis diaktifkan ini bisa jadi info baru nih bon kalau misalkan kalian ingin pakai magisk manager versi 24 kalian bisa aktifkan jgis tapi kalau misalkan kalian ingin balik lagi ke magisk manager versi 23 kalian bisa aktifkan magisk hide jadi magisk manager ini kalian cuma dikasih 2 pilihan ingin magisk manager versi 23 atau magisk manager versi 24 ternyata kalian tidak bisa mengaktifkan keduanya bon jadi kalian harus memilih ingin jgis atau magisk hide oke jadi sudah terlihat di rilisnya aplikasi jgis ini sebenarnya untuk memudahkan kita biar tidak pindah-pindah mau pindah ke magisk manager versi 23 atau pindah lagi ke magisk manager versi 24 kita tidak perlu yang namanya masuk ke custom recovery dan kita menginstall magisk versi tersebut jadi kita cuma masuk ke pengaturan kemudian kita pilih saja ingin pakai jgis atau ingin pakai magisk hide oke jadi segitu saja review ataupun share aplikasi yang bernama jgis atau bingcih in jgot kalau misalkan kalian punya pertanyaan ataupun kalian masih bingung silahkan kalian tulis di kolom komentar jangan lupa jempol sama subscribe nya yang sudah bawa dan siap di bawah sampai ketemu di video selanjutnya thank you terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih